Teman-teman sekarang, pertemuan hari ini kami peternak puas dengan berdoa kami yang cukup lama, hampir 3 tahun kami berdoa, akhirnya berdoa terjawab. Pada intinya bahwa kami mungkin sekarang di asosiasi 80-an, tapi sebenarnya realnya 100 lebih peternak atau 100 lebih kepas keluarga yang bergantung hidup di ayam potong, sehingga ini hari adalah keputusan yang baik, angin segar, walaupun kami harus menunggu sampai Oktober, baru kami full kembali peternak. Karena hari ini keputusan yang dibuat pemerintah adalah gini sedusnya. Karena Pernimat sudah terlanjur memasang 30 ton atau 27 ribu ekor, awal Juli dia masuk, di pemerintah memberikan kesempatan sampai satu kali saja, dari peternak puas sampai bulan Juli, Juli masuk, September habis jua, sehingga kami efektif mulai peternak di Oktober. Sehingga pada tempat peternak ini, saya gimbau teman-teman peternak yang belum tergabung di asosiasi, mari bergabung, kita seluruh lembata, ayo mulai bangkit, untuk diri kita, kita mandiri di daun tanah kita. Oke, jadi sampai September ya, sampai September, kelima, diberi batas waktu untuk bisa jual yang nanti baru. Selama ini, sebelum Pernimat masuk itu, kami di-backup oleh teman-teman pengusaha lokal dengan mendatangkan ayam beku dari Mumere, dan ayam beku dari Mumere dan dari Kupal. Teman-teman yang detail yang menjual eceran beku dari Mumere dan Kupal itu, tidak terlalu mengganggu kami, karena mereka datang dalam jumlah sedikit. hanya dalam kotak styrofoam, dengan populasi sedikit, tidak mengganggu kami. Tapi Pernimat mendatangkan dengan puluhan ton itu yang sangat mengganggu. Sebelum Pernimat masuk, kami berkompetisi dengan teman-teman yang menjual eceran datangkan dari Mumere dan dari Kupal. Dan itu mencukup kebutuhan yang nanti, butuh dagingan. Tidak ada masalah. Bapak, saya ulangi lagi, bahwa kemarin Harnus itu kan event nasional. Itu kan tidak ada kandala. Kami penuhi, tidak ada masalah. Tapi ini, terkait ini, ayam beku ini kan menurut informasi, bukan hanya Perni Mart saja yang dihentikan, tetapi pengusaha-pusaha ayam beku juga dihentikan. Kita bergerak, ini kan kita bergalan. Dikasih batas waktu sampai September. Sampai September. Nanti kita lihat situasi. Tadi pertanyaan teman tadi kan, bagaimana kalau ada kelangganan? Itu biasanya kelangganan, itu hanya dengan kerja. Itu dia jadwal yang tidak lama, biasanya tiga hari. Kan saya masih bisa disukai dari kawasan tetangga seperti Sika. Tersubungan dengan kera, usaha luka dan tel lima ke depannya seperti apa? Kami kan, di penyataan kami tadi, bahwa kami tetap menjadi mitra yang baik. Menjalin kemitraan yang baik. Karena tidak ada masalah. Ada satu hal lagi yang sudut. Ada pedagang. Ada peternak ayam. Ada peternak ayam. Kedagian. Yang kemudian sejauh ini, belum bisa tertentu dari suara. Harga ini ada yang jual, sebenarnya jual 25. Lalu kemudian hanya ada pesta, harga-harga yang naik jadi 30-35. Biasanya berkira. Nah ini seoptimis apa? Ada para penerbangan. Ini gunakan asumsi. Biarannya begini, ayam untuk konsumsi umum itu harga Rp43.000.000 sampai Rp45.000.000. Tapi harga di atas itu, karena cuman ayam hiwat usia 100-100 ini. Dan ayam itu kan itu antar dulang. Ayam itu antar dulang. Oh kita orang terbakar ini semakin besar. Barang yang kita bawa, muka itu kan semakin... Benar, apalagi kita antar dulang-dulang. Jadi, ayam yang harga di atas itu, ayam yang terbakar dulang. Oke, oke. ...untuk menambah kuota yang kurang. Jadi kita akan bertambahkan dulu masyarakat bukaan, nanti yang kurang kita akan bertambahkan. Tapi memang semua ayam bekuya di sini mungkin sementara tidak boleh dulu. Kalau kita mengetikkan berlima berarti ayam bekuya dan buku usaha yang lain juga tidak boleh. Harus menggunakan ayam bekuya. Bagaimana itu? Untuk rumah kita. Sebenarnya masalah ini itu masalah yang wajar. Tidaknya itu masalah wajar. Jadi, B5 datang membawa sesuatu yang baru itu adalah masalah wajar timbul perutal kota luta. Masalah yang wajar. Cuma bagaimana penanggung ke masyarakat, ke pemerintah, menikapinya dan hadirnya rumah kita ini. Karena rumah kita ini adalah program pemerintah, bukan semata-mata PMI usaha segitiga. Kita program pemerintah, kita menjalankan program pemerintah, menjalankan disbaratasi harga. Itu fungsi kita jelas. Jadi, untuk masalah-masalah seperti ini tetap pajak. Jadi, kedepannya PMI tetap siap membantu masyarakat. Sebagai pemerintah, jika ada masalah seperti ini, kita siap untuk budus-budus. Untuk harga sendiri, untuk harga yang lebih bagus, untuk bagian lain, beku ya. Berapa kilo? Harga kurang satu kilo kita empat pulih. Satu kilo. Satu koma dua kita jual empat pulih tujuh. Satu koma tiga kita jual di kampusat. Ini terkait keputusannya, rapat tadi ya seperti apa? Tetap saya kembalikan ke pemerintah pusat. Berarti satu buku surat dari pemerintah daerah alibadah. Suratnya seperti apa? Kita sampaikan ke pemerintah pusat, pemerintah pusat yang akan mendalanjuti masalah ini. Saya disini cuma perwakilan saja, perwakilan dari pemerintah pusat. Dari kantor pusat, semua akan saya kembalikan kantor pusat. Di rumah. Sebagai kepala surat, PL New Logistik. PL New Logistik bertahun-tahun di gurai rumah kita. Berarti ke depan di AMBOKU tidak dipasang? Masih masuk. Bulan Juli ini kita masih masuk. Masih masuk, karena sudah, sudah, apa, sudah, apa namanya, sudah terpesan. Surat dari kaum semua sudah siap semua. Terkait keinginan Pak penjabat tadi bahwa nanti menjadi pusat. Siap. Itu sudah pusat, Pak. Pemerintah pemerintah minta seperti itu, kita minta ke pusat, tapi pusat menerima, siap. Langkah-langkah putusnya siap. Ada yang menarik, misalnya, dikatanya kehadiran PL New Logistik, membatu masyarakat. Kehadiran PL New Logistik, sekarang sering menerima pro-contra. Apa ada rencana atau niatun dari Dali Maru untuk membatu masyarakat? Bisa mendatangkan peras untuk unit, realistiklah yang justru lebih dibutuhkan di sini. Itu yang masyarakat besar kurang tahu. Kita lihat tentang, beras ada, beras punya goreng ada, gula, tepung ada. Kita cuma yang beku, eh, apa namanya, tambahan saja. Itu yang perlu menemukan masyarakat yang lain. Apa yang ada itu penelitian yang disuruh dunia? Ya kita, saya sendiri sebagai penanggap, saya dulu lain ke masyarakat. Ada beras buah di situ, kualitas bagus. Terus, kalau saya nggak jalan, kita tunggu di tempat. Bagaimana masyarakat nggak tahu? Itu rumah kita, program pemerintah. Kalau saya tidak berjalan ke sana, masyarakat nggak akan tahu. Konsepnya rumah kita, milik kita semua itu? Rumah kita itu adalah program dari Kementerian Perhubungan, bukan Minyak Perl. Bukan Minyak Perl, bukan Minyak Perl, bukan Minyak Perl, rumah kita punya Kementerian Perhubungan, itu programnya mereka. Ada pesan untuk masyarakat yang bata? Masyarakat yang bata pesannya adalah ketidak konsumen yang baik, ketidak konsumen yang baik, masyarakat yang bata bisa memilih mana yang mereka butuhkan untuk mereka sendiri, ketidak konsumen yang baik itu saja. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih.